Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badang Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, sejatinya semangat gotong royong sudah ada sejak jaman nenek moyang kita dahulu Sampai sekarang, tentunya semangat tersebut harus kita lestarikan terutama di dalam bersosialisasi dan bermasyarakat Berbicara mengenai gotong royong telah hadir di studio podcast kami Bapak Hambali SSTP dengan inovasinya Satu Kaka Satu Batu Bata Pak Hambali ini merupakan camat dari ilir barat buah kota Palembang yang merupakan ASN inovatif kita pada kesempatan kali ini Langsung saja kita sapa Pak Hambali Selamat datang Pak Hambali di acara kami One Day One Innovation Selamat pagi Bu Selamat pagi juga Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sehat ya? Tetap bekerja sesebagai ASN ya Walaupun masih ada, apa namanya ya, kendala dengan COVID ya Pak ya Ya benar Terkait dengan inovasinya nih Pak Satu Kaka Satu Batu Bata Apa sih Pak yang melatar belakangi sehingga tertarik untuk mengangkat inovasi ini? Jadi sesuai yang di opening, Ibu Irni Borsen sampaikan tadi Memang kan negara kita ini kaya kan budaya Iya betul Kaya kan budaya, edukasi Akhirnya itu menjadi dasar kami untuk membuat inovasi Dan kami baru datang di kantor Balibang ini Lihat di depan Bu ada masalah itu Setiap masalah ada peluang inovasi? Iya peluang inovasi Kami sepakat itu dengan tagline itu Dan di combine lah dengan dasar yang kami sampaikan tadi Bahwa ada budaya, edukasi, akhirnya ya itu Jadilah inovasi satu kaka satu batu bata Nah dalam hal laksanaannya ini Pak Apa sih Pak yang merupakan pembeda atau merupakan ciri khas ini Di tempat Bapak sehingga satu kaka satu batu bata ini merupakan hal yang harus diangkat Jadi itu tantangan, sebenarnya itu tantangan Karena bilir barat 2 ini kan Karakter penduduknya berbeda Berbeda-beda dan macam-macam Macam-macam betul Kami coba untuk bisa mengajak nih Mengedukasi warga masyarakat Akhirnya bisa sama-sama bersilaturahmi Bahu-membahu Bergotong-royong Karena itu tadi apa Semangatnya kalau kita gotong-royong, silaturahmi Pasti untuk suatu kebaikan Betul Dan alhamdulillah saat kami coba jalan Kebetulan ada masalah seperti itu Dan bisa jalan Dan kebetulan juga Ini bertalian dengan program menggulang Bapak Oli Kota Palembang Bapak Haji Arno Joyong Degotong-royong Tidak serta-mertantuk Papi Pasto ya Mungkin ini pengembangannya Tapi rohnya sama kebudayaan, edukasi Akhirnya Ya jalan itu di 2020 sampai sekarang Ini triggernya apa sih Pak? Pertama kali sehingga Kita nih mau mencanangkan satu kakak satu bata gitu loh Satu kakak satu batu bata gitu loh maksudnya Ya jadi-jadi-jadi Di bulan September Eh Agustus kalau nggak salah Ada rumah warga Kebetulan warga di Kecamatan Barat 2 itu Dua bersaudara bu Ibu-ibu semua Oh gitu ya Kerjanya itu pemulung Nyari barang-barang bekas gitu ya Betul Dan umur udah lumayan tua Terus RT melapor Pak Jamat ini ada rumah warga kita yang robo Oh roh sampai robo gitu ya Yang belakang udah robo Jadi mohon petunjuk Pak Kayak mana kita bisa selesai masalah ini Jadi kami Jadi kami Percaya dan yakin Bu ada 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 niatan Ada niatan pasti ya Dan tadi apa Ada 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 semangatnya Semangatnya Yang memang ada program gitu ya Tetapi kita Seperti Bapak bilang tadi Dia pasti Kita hanya mendaftar gitu ya Menunggu Menunggu Kemudian menunggu Gila kita dapat Seperti itu Nah kalau cara aktif ini bagaimana Cara Bapak menggerakkan masyarakat Itu tadi Jadi apa Saat RT melapor Via Telepon Chat WA Pak RT aku bilang Bisa gak dateng ke kantor Dateng ke kantor Nanti kita ngobrol Tapi aku tinjau dulu ke lokasi Lihat dulu kemana ya gitu Aku udah lihat lokasi Akhirnya aku ajak RT Ajak Lura Aku bilang Ini Kalau bilang Bisa selesai di tangan RT Gak mungkin bisa Satu RT gak bisa selesai Lura juga Sehebat-hebat Lura gak bisa selesai Sendirian Camat juga gak bisa selesai Gak bisa kalau sendirian Kita cuma cukup Menerima laporan Kita terusin gitu ya Udah selesai Itu tunggu Itu pasif Nah Kemudian Aku challenge nih RT Gimana caranya kita Duduk sama-sama Bareng-bareng sama warga yang lain Diundang lah itu Malam-malam Setelah pas sisa Kebetulan kami Tidak dokumentasikan Karena Bertepatan 2020 Begitu COVID lagi tinggi Betul Kami takut nanti Warga itu Ya itu udah Pus untuk Pakai masker Bu ya Tetapi tetap tidak ini ya Kadang mungkin Ada yang gak pakai Nah cuman satu dokumentasi Tidak terdokumentasi Tapi Boleh di cek tuh Bahwa memang Kami mengadakan Musyawarah Di musyawarah Nah hasil dari musyawah Sendiri Tidak apa Pak Akhirnya Apa Muncul lah yang Gagasan Gagasan ide Satu kakak Satu batu batu Cuman istilah Bukan setiap rumah Satu rumah Satu kakak Harus Sumbangnya Satu batu batu Tidak seperti itu Cuman istilah Jadi setiap orang itu Bisa menyumbang Bisa Dengan kemampuan yang mereka ada Betul Tidak memberatkan Betul Tidak diharuskan Kamu harus 10 ribu Enggak gitu Jadi Sesuai dengan kemampuannya Untuk membantu tetangganya Nah dengan Terbangunnya rumah ini Pak Berapa lama Apa Gotong Royong Warga ini Sehingga bisa membangun Rumah yang robo tadi Dan Apa namanya Sampai sejauh mana Peran-peran Dari setiap Unsur masyarakatnya Alhamdulillah Bu Jadi Di Agustus Akhir kalau masalah Aku lupa tepat tanggalnya Selesaian di September Jadi Lebih kurang Sebulan setengah Sebulan setengah Seperti itu ya Dengan swadaya dari Masyarakat juga Warga masyarakat Dan RT Dilingkungan Kelurahan 35 Ilir Karena Kita post di Instagram Bu ya Ada yang mau juga Membantu Malah dari Dinas instasi Lihat di Instagram Akhirnya Tengah Alhamdulillah juga Pak Segda dengan Komunitas GOES ASNnya Mampir Bantu juga Alhamdulillah Jadi jalan Seperti itu Jadi dengan Semangat gotong royong Dan sedikit sentuhan Bahwa memang Masyarakat itu Harus digerakkan Kalau tidak ada yang Lead Tidak ada yang Memimpin Dia mungkin Bergerak sendiri Tapi kalau ada Yang memimpin Pak ya Jadi Semuanya terstruktur Sehingga Terbangunlah rumah tersebut Sampai sejauh ini Pak Kendala apa Yang dirasakan Berarti Ketika Melaksanakan Inovasi Memang Kesadaran masyarakat Untuk Bergotong royong Itu kurang Betul Karena itu Kami ya Memencana Sendiri-sendiri Untuk bisa Menggerakkan Itu Kami yakin Seperti Panutan kami juga Bapak Gubernur Pak Sumsel Pak Haji Armanderu Selalu ya Punya Selalu untuk Menggerakkan Orga masyarakat Untuk bisa Bersama Bergotong royong Jadi apa Itu challenge Bagi seorang Pemimpin Dan Kalau dibilang Beban sih Gak terasa beban Karena memang Harusnya seperti itu Seperti yang Dilaksanakan Dilakukan oleh Pak Gubernur Dengan Pak Wali Kota Seperti itu Jadi memang harus Dari Keinginan Seseorang Untuk Merubah Situasi Dan ini memang Juga harus Dipenuhi Dimiliki oleh Seorang pemimpin Untuk Menggerakkan Masyarakat Sudah Sudah berapa Banyak ini Pak Rumah yang dibangun Sejak 2020 2020 itu Ada satu unit rumah Kebetulan Di 2021 Tidak ada Report dari Warga kita Ini tidak ada Membangun Di 2022 ini Pas Bertempatan Hari Raya Ada Waktu itu Kebetulan kami Lagi di Metro Lampung Lebarannya Di Lampung Hari kedua Lebaran itu Ada rumah warga Yang kebakaran Dua unit Alhamdulillah Sudah Disentuh Satu kakak Satu warga Berapa Jadi dia tidak harus Rumah yang Mau robot Tapi yang ada Musibah Kebakaran Bencana Semuanya bisa Ditanggal Tapi kita tetap Melakukan Laporan Jadi Kita tidak Berpikir Bahwa satu Kaka Satu batu batu Ini Murni Satu-satunya Solusi Tidak Tidak Berkirim surat Ke dinas sosial Berkirim surat Juga ke Basnas Jadi Sifatnya itu Yang Yang Sudah Lazim Koridornya Koridornya Kita jalankan Nah ini Proaktif Tetap Tidak hanya Menunggu Menunggu dari Basnas Dari mana Kita tidak tahu Sejak Apa nanti Karena banyak Satu Malembang Kalau provinsi Satu provinsi Banyak laporan Dan banyak ini Semua akan Dilist Tetapi Dengan adanya Proaktif Kita berusaha Mengatasi Masalah tersebut Sendiri Baik Dalam hal Pelaksanaannya Tadi Bapak bilang Bahwa banyak Warga yang membantu Apakah juga Melibatkan Instaksi terkait Misalnya Untuk Membangunnya Dari PU Atau apa Atau bagaimana Kalau Sampai Yang Saat ini Kebetulan Belum Belum Masih Benar-betul Suadaya Gotong royong Memang benar-benar Gotong royong Dan kami Memahami bahwa Dinas PU juga Punya Tupoksi sendiri Tupoksi sendiri PR-PR Pekerjaan sendiri Apa Permasalahan Permasalahan sendiri Jadi Jadi bukan Tidak Mengajar Kalau PU bisa Bantu Kami sangat bersyukur Sekali Tapi kami Menyadari bahwa Setiap Dinas Instansi Itu punya Tupoksi Tupoksi sendiri Punya PR-PRnya Sendiri Problem-problemnya Jadi kita Lebih Mengutamakan Apa namanya Solving problem Dengan Suadaya Masyarakat Seperti itu Terakhir ini Pak Apa namanya Apa sih Yang pesan-pesannya Kepada Inovator Atau kepada Masyarakat Atau kepada Teman-teman Sehingga Lebih Berinovasi Atau apa Yang bisa Membangkitkan Semangat mereka Silahkan Pak Jadi Pertama Bu Itu Sebenarnya Gak pinter Saya ini Pas lihat di depan Sangat sepakat Dengan tagline Bahwa Setiap masalah itu Itu adalah Peluang untuk Berinovasi Satu itu Ini Untuk teman-teman Jadi kalau ketemu masalah Gak usah pusing ya Pikirannya Oh ada masalah Kita bikin Inovasi Seperti itu Nah Kedua Semalam baru saya baca Bu Bahwa kalau Kamu bahagia Kamu hidup Nah gitu ya Betul-betul Dan kalau kamu bisa bikin Bahagia orang Berarti kamu manusia Manusia Seperti itu Baik Ucapan terima kasih ini Pak Kepada pihak-pihak Yang telah membantu Bapak Dalam Pengembangan Atau melaksanakan Inovasi Silahkan Pak Pertama kami ucapkan Terima kasih Pada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Jerman Dairu Izin Pak Terima kasih Sudah menjadi sosok Yang Menjadi panertan kami Pak Kami pernah Rapat Di Dinas Pertanian Waktu itu Kau ada Program Gubernur Sumatera Selatan Terkait masalah Pangan Pangan Mandiri Pangan Mandiri Pangan Itu Itu juga Merupakan salah satu Yang menjadi dasar kami Akhirnya bisa Berinovasi Kemudian juga Ucapan Sede pasti Untuk Pemimpin kami Di Kota Plembang Bapak Haji Arno Joyo Bapak Wali Kota Program Gotong Royong Salat Subuh Berjemaah Itu dasar kami Juga Menciptakan Inovasi Satu kakak Satu kakak Dan tidak lupa Untuk Balitbang Balitbang Ini juga Kami ucapkan terima kasih Sudah mengundang Sudah bisa Ngobrol pagi ini Sharing Inovasi Sharing inovasi Siapa tahu bisa juga Dipakai oleh teman-teman Di daerah lain Lebih Seperti itu Seperti yang disampaikan tadi Bahwa Saat kita bahagia Kita hidup Saat kita bisa Membahagiaan orang Kita berarti Manusia Sejati Terima kasih atas Kadiran Bapak Hambali SSTP Yang merupakan Camat dari Ilir Barat Dua Kota Palembang Dengan inovasinya Satu kakak Satu batu batak Mudah-mudahan Inovasi ini Dapat berkembang Sehingga bisa Direplikasi di daerah lain Sehingga Apabila ada warga Misalnya yang kesulitan Atau rumahnya roboh Atau masalah lainnya Bisa dimanfaatkan Dengan inovasi ini Dan juga bisa Memasyarakatkan Dan mensosialisasikan Gotong-goyang kembali Karena Biarpun Gotong-goyang Merupakan Warisan dari tenek moyang kita Tetapi Dengan berlalunya waktu Sifat Gotong-goyang ini Perlahan-lahan Akan tergerus Sehingga Dengan harapannya Dengan inovasi ini Sifat Gotong-goyang Lebih Muncul lagi Mengatasi Masalah-masalah Di lingkungan kita Untuk informasi Lebih lanjut Anda dapat memberikan Komentar Like And subscribe Di youtube podcast kami Jangan lupa Kita juga punya Jurus 4S Setiap orang adalah Inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret Hasilnya Nantikan acara kami Podcast One Day One Innovation Setiap hari Yang tayang dengan inovasi Inovasi terbaru Dan sampai jumpa Di selain kesempatan Salam Inovasi Terima kasih